selamat pagi teman-teman semua kembali lagi bersama caprewo on the air oke hari ini saya mau mereview tentang pompa air shimitsu pompa air ini sangat berguna kalau teman-teman punya persoalan dalam mengoperasikan sorry dalam menggunakan air karena tekanannya kurang karena volumenya kurang oke kita review ya teman-teman ya kita lihat dari atas ini adalah tandonnya tandon merek pingwin kalau yang lebih tenang merek batman nah kita lihat teman-teman ini adalah saluran dimana air mengalir dan ini adalah stop kerannya kalau dihadapkan ke sini maka airnya berhenti lalu kalau di sini ini mengalir dari stop keran ini air mengalir melalui pipa masuk ke dalam ini ukurannya 3 per 4 dim ya teman-teman lalu ini ada masuk ke dalam sini teman-teman perlu memperhatikan tanda ini adalah tanda arah kemana air mengalir jangan sampai keliru memasang air masuknya dari sini lalu keluarnya ke sini ya ini adalah outputnya ada di sini teman-teman oke sekarang kita review nah si mitsu ini punya tegangan 450 volt 220 volt 150 volt nah ini harganya macam-macam kalau saya belinya ini secara offline kenapa kok belinya offline karena kita bisa coba ya kita bisa coba kalau online itu saya takutnya kalau ada masalah tidak bisa di cek nah ini materialnya coba ini materialnya teman-teman kalau kalian mendengar bunyinya tok 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 ini nah ini materialnya cukup kuat ini dari baja nah lalu kita lihat yang lainnya lagi nah ini teman-teman ini adalah kekuatan air yang dialirkan kalau yang ini satu ini satu ini paling minimal dua ini medium tiga yang paling kencang jadi kalau pengen kencang sekali ini pakai yang pakai yang ketiga oke lalu yang lainnya lagi adalah nah ini adalah otomatis auto stop jadi kalau posisinya ditekan auto stop maka mesin akan dengan sendirinya berhenti ketika tidak ada air yang mengalir oke nah sekarang kita coba kita lihat bedakan bagaimana bedanya antara menggunakan dan tidak menggunakan pipa air shimitsu pipa dorok shimitsu ini ini adalah contoh ketika tidak menggunakan pipa shimitsu lalu kita nyalakan ya teman-teman ya karena saya ini hanya menggunakan jam 6 sampai jam 9 pagi dan jam 6 suri sampai jam 9 malam maka saya menggunakan yang namanya kaiser kaiser ini untuk pengatur waktu ini posisi on tandanya adalah merah menyala nah nah ini teman-teman ini bedanya ketika sudah menggunakan pompa dorong shimitsu airnya akan mengalir dengan sangat beras ini shower yang saya buat sendiri teman-teman ini mengalir dengan sangat beras ya bisa dilihat luar biasa alirannya nah bagi teman-teman yang menggunakan mesin cuci dan volume airnya apa biar berat lebih baik menggunakan pompa dorong shimitsu nah ini contohnya ini airnya mengalir dengan teman-teman dengan menggunakan pompa dorong shimitsu setelah saya mereview ini saya mau mandi dulu karena saya tidak ingin kegantengan saya berkurang sedikit pun selamat pagi selamat beraktifitas selamat pagi